Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh minasang, wogengkidesuka hari ini kita akan membahas mengenai Tokutei Gino Gaido Buku Tokutei Gino Gaido Buku ini adalah file yang dikeluarkan oleh Badan Imigrasi Jepang apa aja yang dibahas di dalam file ini kita lihat daftar isinya yang berikut daftar isinya pada video kali ini saya akan memfokuskan membahas mengenai bagian 1 Tokutei Gino Nishuite mengenai Tokutei Gino langsung aja kita masuk ke pembahasan utamanya bagian pertama langsung aja kita mulai Tokutei Gino Nishuite mengenai Tokutei Gino Jairyu Shikaku Tokutei Gino Toa jadi ini adalah artinya izin tinggal Tokutei Gino adalah jadi apa pengertian Tokutei Gino kita lihat di bawah ini Tokutei Gino Wa Nihongde Gaikoku Jigno Katani Sarani Katsuyaku Sete jadi Tokutei Gino adalah izin tinggal yang dibuat untuk orang asing yang ingin bekerja di Jepang Tokutei Gino Niwa pada Tokutei Gino jadi Tokutei Gino ini ada Ichigo dan Nigo jadi ada izin tinggal Ichigo dan izin tinggal Nigo perbedaannya apa itu ada disini Nigo no Zairyu Shikaku wa Ichigo no Zairyu Shikaku Yorimo jadi izin tinggal Nigo atau kelas 2 ini daripada izin tinggal kelas 1 itu membutuhkan skill yang lebih terspesialisasi nah Tokutei Gino de Hataraku Kotoga Dekiru no Wa Tsugi no Juyong Bunya desu jadi yang bisa bekerja melalui Tokutei Gino adalah 14 bidang disini kita lihat ya 14 bidang jadi untuk bekerja dengan melalui Visa Tokutei Gino ada 14 bidang ya kita lihat semua disini Kaigo Kaigo disini itu perawat nah perawatnya perawat seperti apa ya perawat lansia atau perawat disabilitas nah yang kedua Biru Kuriningu nah Biru Kuriningu ini pekerjaannya seperti apa Biru no Nakao Soji Surushigoto jadi pekerjaan membersihkan dalam bagian dalam gedung ya Biru no Naka jadi bagian dalam gedung ya jadi Biru Kuriningu ini adalah seperti Cleaning Service ya terus ada 3 bidang selanjutnya Sokei Zai Sanggyo Sanggyo Kikai Seizogyo Dengki Densi Joho Kanreng Sanggyo nah disini pekerjaannya seperti apa Buhing Nado Mono Sukuri Shigoto jadi pekerjaannya itu membuat barang dan membuat spare part selanjutnya Selanjutnya Kensetsu Kensetsu itu konstruksi pekerjaannya seperti apa Iyeya Biru Nado Tatemono Tsukuru Shigoto pekerjaannya adalah membuat bangunan dan membuat rumah Zoseng Hakuyo Kougyo pekerjaan ini adalah pembuatan kapal berarti fokus pekerjaannya adalah Funeo Tsukuru Shigoto membuat kapal Jidousa Seibi pekerjaannya seperti apa Jidousa o Tengkeng Seibi Suru Shigoto pekerjaannya adalah merawat dan mengecek kendaraan atau mengecek mobil jadi ini jadi montir ya Kouku nah Kouku ini pekerjaan seperti apa kita lihat disini Hikouki ini Nimotsuo Hakondari Hikoukio Tengkeng Seibi Suru Shigoto jadi pekerjaannya adalah yang pertama Seibi Suru Hikouki Hikoukio Seibi Suru merawat pesawat Hikoukio Tengkeng Suru mengecek kondisi pesawat Hikouki ini Nimotsuo Hakobu Shigoto jadi mengangkut barang yang ada di dalam pesawat Sukuhaku pekerjaan seperti apa Hoterude Uketsukeya Sekyaku Suru Shigoto jadi pekerjaannya adalah di hotel menjadi resepsionis dan menjadi ini Sekyaku itu menangani konsumen menangani pelanggan menangani tamu jadi pekerjaannya adalah di hotel atau penghinapan Sukuhaku selanjutnya Nogyo Nogyo itu pertanian Jadi bagi Nogyo ini ada dua pekerjaan yang pertama itu pertanian Merawat atau menanam sayur dan memanennya nah yang kedua itu merawat atau perternakan bagian perternakan di sini merawat babi sapi atau juga ayam jadi perternakan ada dua bagian yang pertama itu pertanian dan yang kedua perternakan Gyo-gyo nah Gyo-gyo ini perikanan pekerjaannya itu Sakano totari Sakano Sodateru Shigoto yang pertama itu menangkap ikan yang kedua merawat ikan selanjutnya Inshoku Ryo Hing Seizou-gyo Tabemono Sukuru Shigoto jadi pekerjaannya adalah membuat makanan nah ini bidang pengolahan makanan selanjutnya Gai Shokugyo nah ini bidang restoran nah restoran jadi menjadi pelayan restoran kalau di bidang Gai Shokugyo jadi 14 bidang ini adalah bidang yang bisa bekerja melalui visa Tokuteigino kelas 1 atau Ichigo nah selanjutnya itu Tokuteigino Nigo nah Tokuteigino Nigo itu untuk sementara sampai saat ini yang bisa bekerja dengan menggunakan Tokuteigino Nigo itu ada hanya ada 2 bidang yang pertama Kensetsu Kensetsu itu konstruksi nah yang kedua Zoseng Hakuyo Kogyo nah yang kedua ini adalah bidang pembuatan atau konstruksi kapal jadi membuat kapal ya jadi yang bisa bekerja dengan mengelalui Nigo ini untuk sampai saat ini hanya 2 bidang yaitu konstruksi dan pembuatan kapal kita lihat disini Gino Jisusei wa Kensu no Zairyu Shikaku desu ga Tokuteigino wa Hatara Kutame no Zairyu Shikaku desu nah Gino Jisusei adalah izin tinggal untuk magang ya disini lihat Kensu no Zairyu Shikaku jadi izin tinggal untuk magang kalau Gino Jisusei nah selanjutnya Tokuteigino adalah izin tinggal untuk bekerja Hatara Kutame no Zairyu Shikaku desu Tokuteigino Ichigo no Zairyu Shikaku wa Goukei de Gonen kan jadi izin tinggal untuk Tokuteigino Ichigo nah disini totalnya adalah 5 tahun Nihong de Hatara Kutoka dekimasu jadi bisa bekerja dengan total 5 tahun Kazoku o Shurete Kuru kutawa dekimasen ga Nihong jinto Najikin ga kuno kiuryo ga mora emas jadi untuk Tokuteigino Ichigo itu belum bisa mengajak keluarga Kazoku surete kuru kutawa dekimasen dekimasen disini ya untuk Tokuteigino Ichigo tetapi Nihong jinto onaji kinggaku no kyuryo ga mora emas bisa menerima jumlah gaji yang sama dengan orang Jepang jadi keuntungannya bekerja dengan melalui visa Tokuteigino itu adalah gajinya sama dengan orang Jepang lanjut lanjut Tokuteigino no nigo no zairu shikakua go neno kigen mo are mas shi kazoku tsurete korare mas nah untuk Tokuteigino nigo atau kelas 2 itu ga ada batas waktu 5 tahun jadi izin tinggalnya itu tidak ada batasnya dan yang kedua itu bisa mengajak keluarga kazoku tsurete korare mas bisa mengajak keluarga nah yang selanjutnya do yatara hatarakeruka ya bagaimana supaya bisa bekerja melalui visa Tokuteigino Tokuteigino no ichigo no zairu shikakude hataraku tamen niwa nihongo shikeng to gino shikeng o uke te go kakusuru hitsu yoga arimasu nah jadi untuk bekerja melalui visa Tokuteigino itu diperlukan ya diperlukan sertifikat bahasa Jepang dan sertifikat tes skill nah disini nih hongo shikeng gino shikeng uke te go kaku suruh hitsu yoga arimasu harus lulus disini wajib lulus tes bahasa Jepang dan tes skill nah tes bahasa Jepangnya itu bisa JLPT N4 atau JFTA2 sedangkan gino shikengnya itu ada nanti pembahasannya beda sendiri tes skillnya ya harus lulus baru bisa bekerja dengan menggunakan visa Tokutei gino ichigo nah kita lihat disini ada bagian dalam kurung gino jisusei ni go ryokos ni suryo sitahito wa shikeng no gao kaku wa hitsu yo arimasu jadi untuk pemagang teknik ya pemagang kelas 2 yang menyelesaikan magangnya itu dengan baik shikeng no gao kaku wa hitsu yo arimasu ya ga perlu mengikuti tes atau ga perlu lulus tes tada sih tetapi betsu no bunyade hatara kubai wa ya hatara kubai ni wa ketika ingin bekerja di bidang yang lain ya jadi untuk gino jisusei yang menyelesaikan magangnya dengan baik itu tidak perlu lulus ujian kalau ingin bekerja dengan menggunakan visa Tokutei gino ichigo dalam bidang yang sama tapi kalau ingin bekerja di bidang yang lain ya kita lihat hatara kitai bunya no gino shikeng ni go kaku suruhitsuyo ga arimasu diperlukannya kelulusan ujian tes skill di bidang yang ingin dikerjakan ya jadi harus ikut tes skill dulu dan harus lulus sonogo setelah itu kaisato keiyaku musubeba tokutei gino no zairu shikako shinsei suruhkoto ga dekimasu setelah lulus kita tinggal menekan kontrak ya mengikat kontrak dengan perusahaan setelah itu bisa mengaplikasikan izin tinggal atau bisa mengajukan ya aplikasi izin tinggal tokutei gino kita lihat disini ya alur sampai bekerja nah disini yang pertama itu gaiko kuni iruhito gaiko kuni iruhito orang yang ada di luar jepang yang pertama itu step satunya nyohonggo shikeng gino shikeng go kaku jadi lulus tes bahasa jepang dan lulus tes skill untuk gino jisusei yang menyelesaikan magangan dengan baik itu tidak perlu yang kedua kaisato keyakusuru mengikat kontrak dengan perusahaan jadi kalau sudah punya sertifikat bahasa jepang dan sertifikat tes skill tinggal menghubungi perusahaan setelah menghubungi langsung menekan kontrak kalau sudah taken kontrak nyukangni zairyu shikakunado shinsesuru ya mengajukan aplikasi untuk visa ya untuk coe visa dan lain-lain setelah itu bisa bekerja kalau untuk nihongni iru ryu kakusenobae ya untuk mahasiswa asing yang tinggal di jepang itu yang pertama nihonggo shikeng gino shikeng ni go kaku jadi harus lulus tes bahasa jepang dan tes skill yang kedua kaisato keyakusuru mengikat kontrak dengan perusahaan yang ketiga nyukangni zairyu shikakunado shinsesuru mengajukan aplikasi permohonan visa ke imigrasi step 4 hataraku langsung bekerja nah kita lihat disini ada dua lagi nihongni iru gino jisuse no ba'ae onaji kaisa gino jisuse yang ada di jepang yang ingin melanjutkan tokute gino di perusahaan yang sama itu cuma ada dua step stepnya juga simple ya tinggal yang pertama step pertama itu mengajukan aplikasi permohonan visa ke imigrasi yang kedua bekerja udah beres nah selanjutnya nihongni iru gino jisuse no ba'ae chigau kaisa ya untuk gino jisuse yang ada di jepang yang ingin bekerja di perusahaan yang berbeda nah yang pertama itu kaisato keiyakusuru mengikat kontrak dengan perusahaan yang kedua nyukangni zairyu shikakunado shinsesuru mengajukan aplikasi permohonan visa ke imigrasi yang ketiga hataraku langsung bekerja nah disini ada catatan gino jisuno sukusuto kanren siteru bunyade hataraku ba'ae jadi ini kalau bekerja di bidang yang sama dengan bidang yang dipelajari ketika menjadi gino jisuse ya tidak perlu ujian ujian macam-macam jadi langsung tapi kalau berbeda itu diperlukan ujian lagi ya sambang kaisakara ukerareru sieng tokutei gino ichigo nah bantuan yang bisa diterima di perusahaan itu ada 10 jenis yang pertama kita lihat jadi menerima penjelasan dari perusahaan sebelum menerima izin tinggal jadi apa yang dijelaskan itu perusahaan harus menjelaskan mengenai kontrak dan pekerjaan yang kedua jadi diantar dan dijemput ketika datang ke Jepang dan pulang ke negara yang ketiga jadi dipersiapkan atau disediakan tempat tinggal jadi orientasi mengenai kehidupan di Jepang yang kelima yang kelima dibantu ketika mengurus ke Siakuso kantor wali kota jadi ditemani dibantu semua ketika mengurus dokumen-dokumen ke Siakuso yang keenam dibantu untuk belajar bahasa Jepang yang ketujuh jadi mengadakan meeting mengenai musyawarah dan keluhan yang ke delapan yang ke delapan membantu mengenai komunikasi terhadap orang Jepang yang ke sembilan jadi ketika kita dipecat atau disuruh berhenti dari pekerjaan itu mendapatkan bantuan untuk mencari pekerjaan yang lain ini wajib di 10 jenis bantuan ini wajib didapatkan oleh Tokute Gino Ichigo dari perusahaan meeting jadi diadakan meeting tiap 3 bulan sekali lebih dari 1 kali jadi 10 bantuan 10 support ini harus dilaksanakan oleh perusahaan kepada orang asing yang bekerja sebagai Tokute Gino ketika dirasa kalian minasang ketika dirasa minasang tidak mendapatkan support support ini atau bantuan ini dengan benar-benar baik silakan langsung menghubungi imigrasi terdekat nah disini bagian kedua nanti kita bahas di video selanjutnya ya sekian video kali ini semoga bermanfaat untuk minasang yang akan bekerja sebagai Tokute Gino di Jepang gambar teku dasai arigatozaimasu ja mata ne selamat menikmati